2 Pekan Setelah Aku Menerima Sabda Sang Prabu Meminang Putri Tunggal Rakaian Juru Demung Aku Akhirnya Menikah Dengan Putri Rakaian Tanpa Halangan Apapun Gusti Rangalawe Dan Gusti Lembusora Yang Menjadi Waliku Meminang Putri Pujaan Hatiku 5 Purnama Setelah Pernikahanku Sang Prabu Memanggil Damarsena Dan Diriku Melalui Pesan Yang Disampaikan Gusti Lembusora Kepada Kami Berdua Di Bale-Bale Timur Paseban Agung Sang Prabu Wijaya Bersama Gusti Ratu Gayatri Gusti Keboanabrang Gusti Nambi Dan Gusti Rangalawe Telah Menunggu Kedatangan Kami Berdua Prawana Dan Kamuda Damarsena Enam Purnama Telah Berlalu Sejak Kami Sampaikan Adanya Tugas Telik Sandi Yang Sangat Tertutup Itu Dan Telah Kami Pinangkan Putri Kakang Juru Demung Untuk Prawana Kami Telah Tetapkan Tugas Tertutup Ini Dan Kalian Berdua Tunaikan Sebaik-Baiknya Paman Lembusora Silakan Paman Lanjutkan Tugas Tertutup Ini Pada Prawana Dan Damarsena Sabda Sang Prabu Kala Itu Sendiko Dawu Gusti Prabu Serentak Aku Dan Damarsena Menjura Dan Menunduk Takjim Pada Sang Prabu Wijaya Setelah Kami Mengaturkan Sembah Sujud Sang Prabu Wijaya Bersama Gusti Ratu Gayatri Meninggalkan Kami Di Bale-Bale Paseban Agung Itu Tak Lama Kemudian Gusti Prabu Dan Gusti Ratu Telah Meninggalkan Paseban Agung Bersilah Di Tempat Kalian Dan Tegakkan Wajah Kalian Berdua Seru Gusti Lembusora Lantang Segera Kami Duduk Bersilah Dan Menegakkan Wajah Kami Menurut Perintah Gusti Lembusora Di Hadapan Kami Berdua Hanya Ada Gusti Lembusora Sedangkan Gusti Keboanabrang, Gusti Nambi Dan Gusti Ranggalawe Telah Ikut Meninggalkan Bale-Bale Di Paseban Agung Itu Kemungkinan Menggawal Sang Prabu Wijaya Dan Gusti Ratu Gayatri Sini Kalian Berdua, Duduk Di Sebelahku Kata Gusti Lembusora Pada Kami Berdua Setelah Kami Berdua Duduk Bersilah Di Sebelah Gusti Lembusora Berkatalah Ia, Damar, Kau Tumbuk-Tumbuk Pundaku Pegal Rasanya Baik Gusti, Seru Damarsena Lalu Bergeser Ke Belakang Gusti Lembusora Dan Mulai Melakukan Yang Dipintanya Ah, Ia Disitu Pegalnya Kata Gusti Lembusora Kemudian Ia Berkata Lagi Tugas Tertutup Ini Sebenarnya Sederhana Namun Mustahil Dilakukan Aku Menaruh Harapan Besar Pada Kalian Berdua Majapahit Sangat Berterima Kasih Kepada Kalian Berdua Bila Tugas Tertutup Ini Bisa Ditunaikan Dengan Baik Dan Sesuai Harapan Sang Prabu Gusti Lembusora Kami Ini Hanyalah Abdi Majapahit Nyawa Kami Taruhannya Seberat Apapun Tugas Dari Sang Prabu Niscaya Kami Tunaikan Apakah Gerangan Tugas Tertutup Itu? Tanyaku Sembari Menyuapin Air Jahe Hangat Ke Gusti Lembusora Ho Ho Segar Jahenya, Prawana Baiklah Kalian Berdua Dengarkan Dengan Seksama Aku Akan Mengisahkan Tentang Peristiwa Armada Perang Bangsa Tartar Yang Datang Untuk Menghukum Mendiang Prabu Kertanagara Di Mana Saat Itu Kerajaan Singasari Telah Diambil Ali Oleh Gusti Raja Jayakatwang Dengan Bantuan Dan Nasihat Kakang Wiraraja Sang Prabu Wijaya Berhasil Memperdaya Panglima Ikemese Sehingga Dengan Bantuan Armada Perang Tartar Gusti Raja Jayakatwang Dan Raden Arda Raja Dengan Kerajaan Kedirinya Berhasil Ditaklukkan Gusti Raja Jayakatwang Dan Raden Arda Raja Dieksekusi Di Atas Geladak Kapal Perang Panglima Ikemese Setelah Kediri Runtuh Atas Nasihat Kakang Wiraraja Sang Prabu Wijaya Bersama Kami Dan Armada Perang Kakang Wiraraja Menggempur Armada Perang Tartar Yang Sudah Kelelahan Itu Akhirnya Armada Perang Tartar Itu Bisa Kami Usir Ada Rahasia Besar Di Balik Perang Tanding Kami Melawan Pasukan Bangsa Tartar Yang Kami Pikir Hanya Dipimpin Oleh Panglima Ikemese Panglima Sumbi Dan Panglima Wuting Sebelum Perang Melawan Armada Perang Tartar Ranggalawe Kemenakanku Itu Bersekutu Dengan Adi Karang Beraja Ketua Rimba Putih Dan Adi Kalalodra Ketua Telaga Hitam Ranggalawe Menempatkan Orang-orang Rimba Putih Dan Telaga Hitam Di Dalam Kesatuan Perangnya Adi Karang Beraja Dan Adi Kalalodra Masing-masing Memimpin Orang-orang Mereka Adi Kalalodra Tewas Di Tangan Panglima Wuting Kepalanya Dipenggal Mengetahui Adi Kalalodra Telah Tewas Ranggalawe Segera Mengambil Ali Dan Memimpin Langsung Orang-orang Telaga Hitam Yang Semuanya Berlaku Aneh Namun Sakti Hampir Satu Pekan Kami Bertempur Hingga Akhirnya Adi Karang Beraja Bersama Dua Pendekar Rimba Putih Dan Empat Pendekar Telaga Hitam Berhasil Menewaskan Pemimpin Armada Perang Tartar Itu Awalnya Kami Pikir Yang Tewas Adalah Panglima Ikemese Karena Sesuai Informasi Dari Telik Sandi Kami Menunjukkan Pemimpin Armada Perang Tartar Itu Adalah Panglima Ikemese Armada Perang Tartar Mengibarkan Umbul-Umbul Kain Putih Hal Itu Menyatakan Mereka Telah Menyerah Kalah Betapa Senangnya Sang Prabu Wijaya Dan Kami Semua Atas Kemenangan Itu Walaupun Puluhan Ribu Prajurit Dan Orang-orang Rimba Putih Maupun Telaga Hitam Yang Tewas Namun Tewasnya Panglima Ikemese Itu Tidak Serta Merta Membuat Ranggalawe Senang Ranggalawe Berkata Padaku Paman, Aku Tidak Percaya Panglima Ikemese Yang Tewas Sebelum Aku Lihat Kepalanya Di Pajang Di Alun-Alun Lebih Baik Aku Dan Bayangkara Ke Kapal Ikemese Dan Meminta Kepala Ikemese Hem, Bila Hal Itu Yang Mengganjal Di Hatimu Pergilah Bersama Bayangkara Kataku Pada Ranggalawe Kepergian Ranggalawe Dan Pasukan Bayangkaranya Tidak Aku Sampaikan Pada Sang Prabu Wijaya Maupun Pada Kakang Nambi Yang Bertanggung Jawab Penuh Atas Serangan Kepasukan Tartar Tak Terasa, Sudah Tiga Malam Ranggalawe Dan Pasukan Bayangkaranya Pergi Sedangkan Kami Semua Sudah Kembali Di Hari Ketiga Sebelumnya Mait-Mait Korban Perang Telah Kami Kubur Semuanya Termasuk Mait-Mait Dari Pasukan Tartar Di Tengah Malam Pada Malam Keempat Itu Pulanglah Ranggalawe Dan Pasukan Bayangkaranya Ranggalawe Dan Lima Kepala Unit Kesatuan Bayangkara Langsung Menemui Diriku Gawat Paman, Seru Ranggalawe Aku Mendelik Mendengar Seruan Ranggalawe Saat Itu Aku Menemuin Mereka Berenam Di Pendopo Rumahku Jelas Kondisiku Yang Lelah Setelah Berperang Dan Baru Bangun Dari Tidur Nyenyak Tidak Cukup Membangkitkan Semangatku Namun Begitu Mendengar Seruan Ranggalawe Yang Aku Tahu Jelas Kemenakanku Itu Bukan Sembarangan Pria Bila Ia Bisa Berseru Seperti Itu Tandanya Ada Yang Sungguh-Sungguh Gawat Semangatku Bangkit Dan Bertanya Apa Yang Gawat Lawe Oh Sang Hyang Widi Paman Aku Sungguh Tidak Percaya Apa Yang Telah Kami Selidiki Seru Ranggalawe Hem Jelaskan Hasil Yang Kalian Selidiki Bukankah Kamu Kekapal Ikemese Dan Menginginkan Kepala Ikemese Mana Kepala Panglima Itu Lawe Tanya Kulantang Ranggalawe Nampak Menghela Nafas Berkali-Kali Sebelum Akhirnya Berkata Kami Menuju Labuhan Kapal-Kapal Bangsa Tartar Itu Sesampainya Kami Di Sana Kapal-Kapal Besar Tartar Sudah Tidak Ada Di Sana Kemudian Kami Melihat Ada Beberapa Kapal Kecil Tartar Yang Mengapung Tanpa Awak Dengan Menggunakan Kapal-Kapal Kecil Tartar Itu Kami Mengejar Kapal-Kapal Besar Tartar Yang Sudah Berlayar Ke Timur Sesuai Petunjuk Beberapa Nelayan Desa Pesisir Yang Kami Tanyakan Saat Nelayan-Nelayan Itu Mendaratkan Perahu-Perahu Mereka Satu Malam Kami Mengejar Akhirnya Pengejaran Kami Berhasil Kami Disambut Layaknya Teman Oleh Panglima Wuting Kami Dibawa Menghadap Panglima Ikemese Kami Jelas Terkejut Panglima Itu Masih Hidup Panglima Ikemese Menemuin Kami Di Geladak Kapalnya Dan Dibawa Masuk Kedalam Kapal Terbesar Itu Sebelum Kami Dibawa Masuk Kedalam Kapal Dengan Santun Panglima Ikemese Memohon Pada Kami Untuk Tidak Membawa Pemimpin Mereka Yang Telah Tewas Jelas Kami Semakin Heran Dan Bingung Siapa Sebenarnya Pemimpin Mereka Yang Telah Ditewaskan Oleh Kakang Karang Beraja Bersama Dua Bawahannya Dan Empat Pendekar Dari Telaga Hitam Pemimpin Mereka